Pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangonsat Kertiloka Bali mengimplementasikannya ke dalam 22 misi pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana yakni salah satunya dengan membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten kota di Bali dengan memperdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut Terkenal sejak dahulu sebagai sentra produksi gula merah tradisional di Bali Desa Adat Besan yang terletak di bawah Bukit Abah serta dikelilingi pemandangan hutan ini terdiri dari satu pemerintahan adat serta tiga banjar yakni Banjar Kanginan, Banjar Kawan, dan Banjar Kelodan serta mempunyai 1009 kakak adat dimana masyarakatnya didominasi bermata pencaharian sebagai petani dengan lahan yang dimiliki adat sejumlah 640 hektare Selain menjadi sentra gula merah tradisional, desa adat besan yang terletak di kecamatan Dawan Kabupaten Kelupung tersebut juga sangat kaya akan potensi alam atau hutannya Hal ini juga yang melatar belakangi pembangunan pariwisata melalui pembuatan akrowisata akomodasi wisata serta pengembangan tempat wisata lainnya yang bekerja sama dengan pengusaha maupun pihak terkait Sampai saat ini pekerjaan yang paling menghasilkan bagi masyarakat desa adat besan adalah sebagai petani gula merah apalagi di saat pandemi melanda dunia tidak terkecuali Bali memberikan dampak lumpuhnya pariwisata dan sektor lainnya sehingga banyak kerama desa besan kembali ke kampung halaman karena kehilangan pekerjaan kemudian kembali melakoni pekerjaan sebagai petani gula merah tradisional dengan menyadap pohon kelapa untuk mencari air niral sebagai bahan utama gula merah yang menjadi potensi andalan untuk menyambung hidup Rencana petani gula merah ini akan dibina oleh dinas akan diwadayu langsung di bawah bundes karena dana dari pemerintah dinas lebih banyak daripada adat makanya kami diadat sudah bisa bekerjasama kami punya prinsip seperti bupati kami satu adalah dua, dua adalah satu dua pemerintahan adat dan dinas tapi masyarakatnya satu tujuannya cuma kami berdua adat dan dinas untuk memajukan masyarakat mensejahterakan masyarakat, nah itu tujuan kami keunggulan dari gula merah khas besan yakni rasanya manis dan gurih serta tidak mengandung pengawet sehingga tidak heran gula merah besan banyak peminat dalam satu kali proses pengolahan gula merah membutuhkan kurang lebih 50 liter nira yang dipanen lebih dari 20 pohon kelapa dengan rata-rata menghasilkan 7 kg gula merah prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam setiap harinya mulai dari menjaga api tetap besar dan stabil kemudian cairan nira terus diaduk hingga mengental dan menjadi gula bahkan untuk mencetak gula dilakukan dalam keadaan panas untuk menghindari bahan gula mengeras gula merah ini dijual dengan harga rata-rata 25 ribu rupiah per kilogram 3 kg paling banyak ya kalau tuanya lagi banyak 4 paling 4 tapi kalau dapat 5 beruk ini biasanya dapat 3 bungkul si bak 3,5 kg apinya biar gak mati-mati kalau udah sampai ini meluap merodok nih ke sampai ngangsah namanya kalau tambah sedikit tambah sedikit apinya dikecilin ya itu kalau udah ini paling 1,5 jam gak didinginin langsung udah aduh-aduh lagi ya aduh-aduh-aduh sampai mengental udah dimasukin ke kau kau yang tepatnya gula tadi ya dingin kalau bagus gulanya cepat dia keringnya 10 menit udah ya kalau udah kalau bagus gulanya kalau ke pemerintah sih harga gulanya mungkin gulanya biar gak terlalu murah gitu biar bisa beli buat beli beras kalau murah sekali kan kasihan petani gulanya saat ini proses pembuatannya masih menemui kendala dalam bidang sumber daya manusia sebagai bahan utama pembuatan gula merah memerlukan air nira yang berada pada pohon kelapa sehingga butuh skill dan kekuatan khusus bagi warga untuk memanjat pohon kelapa tersebut di desa besan sendiri rata-rata petani gula merah berusia lebih dari 50 tahun hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat regenerasi akan pelestarian potensi gula merah tradisional sangat dibutuhkan selain itu faktor cuaca juga menjadi tantangan bagi petani gula merah di desa adat besan apalagi proses untuk mematangkan air nira tersebut masih menggunakan kayu bakar hasil penjualan gula merah ini selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga untuk keberlangsungan hidup warganya produksi gula merah dari masing-masing rumah tangga di desa adat besan kemudian dijual ke pengepul yang masih merupakan kerama desa adat besan sendiri sehingga petani langsung bisa menerima penghasilan dari produksi gula merah mereka sampai saat ini gula merah khas besan telah menjadi komoditi unggulan dan menjanjikan bagi masyarakatnya hal ini tentu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di desa adat besan pertama kualitasnya rasanya kedua tidak ada bahan kimia original tergantung pasaran kalau supermarketnya kalau pasaran itu kan kita tidak bisa menentu kadang naik kadang turun tergantung supermarketnya paling yang paling rendah itu sekitar 125 kilo per kadang-kadang tidak menentu juga itu bu kadang-kadang satu bulan minimal tiga kali sampai empat kali yang dalam waktu satu bulan kalau sepi-sepinya supermarket satu bulan itu dua kali juga dia ada permintaannya ini khusus untuk warga kerama desa besan aja di samping itu sebagai bentuk perhatian dan bantuan pemerintah kepada desa adat di masing-masing desa adat telah diberikan bantuan berupa dana semesta khusus di desa adat besan dana yang dialokasikan sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur dan juknis dari majelis tahun ini karena masih di tengah situasi pandemi dana tersebut difokuskan untuk zat gas gotong royong yang selalu melakukan tugas setiap harinya keseriusan dan bentuk kerjasama dari masyarakat untuk ikut membangun dan menjaga desa mereka sampai saat ini telah telaksana dengan sangat baik dana yang 300 juta itu tahun 2020 ada untuk untuk perayangan ya percara untuk fisik pembangunan tidak ada ya tidak ada untuk covid itu sudah ada katerianya RKT kami memakai 68 juta dan itulah jadi sirpa untuk di posku pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu implementasi dari bagel jana kertih agar terbangun masyarakat yang mandiri dan potensi desa adat semakin dapat dilestarikan oleh masyarakatnya tentu hal ini telah sesuai dengan konsep Nangun Satkerti Lokabali yang merupakan visi Gubernur Bali Wayan Koster yakni Jagat Kerti Wana Kerti Segara Kerti Atma Kerti Danukerti dan Janakerti harus terbangun bersama agar berdampak merata pada sendi-sendi kehidupan kerama Bali untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam kerama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihi Tekarana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti Harapan kami kami mohon pada Bapak Gubernur kami mohon bantuan pengembangan pariwisata desa kami desa Besan supaya dibantu supaya diangkat cepat kami karena kami disini desa Besan sudah menjediakan lahan 87 letar untuk perkembangan pariwisata diatas bukit Abah bagaimana caranya untuk mengangkat produksi atau harga gula merah kami yang ada di Besan gula kami gula merah bisa dimasukkan ke restoran atau ke hotel itu harapan kami selamat menikmati Terima kasih telah menonton